Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Kali ini saya kedatangan Samsung A51 ya Samsung A51 dalam keadaan Itu kata usernya apa ya Pengawasan dihentikan ya Saya juga kurang tahu ini Samsung Galaxy A51 Tidak bisa akses Ke aplikasi apapun Karena dihentikan Dalam metode pengawasan Kalau tidak salah seperti itu Kita akan coba hidupkan ya Kita coba hidupkan Handphone terkunci Sudah disertakan untuk kuncinya itu 0 0 0 0 Memulai Android Dan kita tunggu Kita coba tunggu Apakah benar handphone ini Tidak bisa mengakses apapun Karena pengawasan dihentikan Kita coba masuk ke setelan Kita pastikan terlebih dahulu Untuk handphonenya Apakah disini bisa kita hapus ya Untuk akunnya Ya langsung ada keadaan gembok Seperti itu Pengawasan dihentikan Apa itu Pengawasan dihentikan oleh Google ya Kenapa bisa seperti ini Gagal menghapus pengawasan Jadi kalau teman-teman Dapati Samsung seperti itu Gagal menghapus pengawasan Itu bisa teman-teman Langsung reset Pengaturan awal pabrik ya Sebagai catatan teman-teman Bila mana teman-teman Dapati Samsung A51 ini Gunakan volume atas Volume bawah Dan tombol power ya Untuk masuk ke Mode recovery Ini agak susah sekali Dalam masuk ke mode recovery nya Harus terhubung ke PC Tanpa terkecuali Jadi saya gunakan Kabel charger pun Tidak merespon Tapi gunakan kabel USB Yang terhubung ke PC Setelah terhubung ke PC Mode pengisian Kita tekan volume atas Dan power Bila mana sudah bergetar Dan logo Samsung muncul Lepaskan tombol power Disertai volume bawah Kita tekan ya Jadi seperti itu Agak sedikit susah Tapi memang stepnya Seperti itu Beda dengan Samsung yang lain A515FXXU5 Ini Samsung A51 Dengan share nya A515FXXU5 Jadi binari 5 ya Kita masuk ke browser Kita akan coba Cek untuk Vimware Samsung Galaxy A51 nya Masuk ke Sam Vimware ya Kita ketikan A515FX Galaxy A51 Apakah ada Android versi 10 Jadi nanti kita downgrade Ya kalau dirasa Usernya gak tahu Akun Gmail nya Tapi ini saya rasa Usernya tahu akun Gmail nya Hanya saja Untuk masuk ke mode recovery Gak bisa ya Memang susah ini XXU5 Dengan A51 ini Android Oh ternyata sudah Versi 11 Untuk versi Android 10 Binary 4 Jadi tidak Bisa kita Downgrade Ya berarti Susah ya ini Kalau nanti terjebak FRP nya Saya rasa Wajib Menggunakan Handphone yang lain Ini saya rasa Semoga tidak Terjebak FRP nya Walaupun nanti terjebak Saya rasa usernya Memang tahu ini Untuk email nya Hanya saja Tidak bisa masuk ke recovery Oke kita pilih Untuk web data Atau Factory reset Ini ya Kita tekan Tombol power Hapus Total semua data Pengguna tindakan ini Tidak dapat diurungkan Semua data Di perangkat ini Akan dihapus Jika kartu SD Anda Di Enskripsi Nah itu berarti Memang Wajib hilang ya Jadi untuk Pemuja data Jangan Reset Factory Atau pengaturan Awal Nanti akan Seperti itu Reboot Sistem Sekarang Kita tunggu Apakah Dengan Metode Web Seperti itu Mode Pengawasan Sudah hilang Atau Belum Kita coba Cek ya Kita tunggu Hingga Handphone Selesai Dan masuk Ke Pilihan Bahasa FRP Usernya Paham Nanti kalau Tidak Paham Kita Buat Konten Lagi Untuk Mode Pengawasan Yang penting Selesai Dulu ya Kita tunggu Hingga Handphone Masuk Untuk Pilihan Bahasa Memulai Android Seperti tadi Teman-teman Dipastikan Untuk Mode Recovery Menggunakan Bantuan Kabel USB Dari PC Disertai Tombol Tombol Yang harus Ditekan Itu Jangan Sampai Salah Selamat Datang Dan Saya rasa Sudah Aman Tidak Masuk Ke Mode Pengawasan Setelah Ini Pasti Akan Terjebak Factory Reset Protect Jadi Saya rasa Untuk Konten Kali Ini Selesai Sampai Disini Teman-teman Bisa Menggunakan Metode Recovery Dengan Bantuan Kabel USB Yang Kita Hubungkan Ke PC Atau Laptop Teman-teman Kita Akan Coba Cek Apakah Memang Terjebak FRP Memang Saya rasa Wajib Usernya Tahu Untuk Akun Google Jangan Sampai Terjebak Factory Reset Protection Nanti Kalau Memang Terjebak Wajib Kita Bypass Tapi Dengan Konten Yang Berbeda Lagi Seperti Itu Tunggu Sebentar Kita Tunggu Memeriksa Info Kita Tunggu Apakah Akan Terjebak Kita Tunggu Verifikasi Akun Anda Pasti Terjebak FRP Oke Akhir Kata Dari kami Merapi Flasher Jangan Lupa Like Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Temet